Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasun sobat ternak semua Ternak ayam petelur merupakan hal yang menyenangkan Sangat gembira rasanya melihat ayam-ayam ini tumbuh besar Sehat-sehat, gemuk-gemuk, makan dengan lahap Dan pastinya menghasilkan produk bernilai ekonomis berupa telur Di sisi lain, yang namanya beternak ayam petelur Merupakan hal yang menjengkelkan Di samping ayam yang sakit dan produksi telur yang menurun Yang paling membuat orang jengkel adalah Bau dari kotoran ayam itu sendiri Apalagi yang ternaknya menggunakan sistem kandang baterai seperti ini Bukan hanya bau yang ditimbulkan Melainkan ikut bersamanya amoniak yang mana itu adalah Sumber penyakit bagi pernapasan ayam itu sendiri tentunya Maupun untuk peternak dan orang-orang di sekitar kandang Kali ini, paman ingin berbagi pengalaman Yaitu bagaimana cara paman mengatasi kotoran ayam ini Tentunya kotoran ayam ini akan diubah menjadi pupuk organik Yang mana pupuk ini nantinya bisa menjadi produk sampingan yang bernilai ekonomis Kotoran ayam ini kami simpan di luar kandang seperti ini Jadi dipindahkan setiap hari dari kandang ke sini Kalau disimpan seperti ini ya nantinya akan menjadi pupuk Cuma cara ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama Butuh waktu berbulan-bulan hingga untuk dapat menjadi pupuk organik Siap pakai Tentunya cepat lamanya proses pengurayan tergantung oleh banyak faktor Terutama keadaan cuaca dan lingkungan sekitar Ada satu trik yang paman gunakan agar kotoran ayam ini cepat terurai Untuk menjadi pupuk Penasaran bagaimana caranya? Ayo simak penjelasan satu ini Proses alami agar kotoran ayam ini menjadi pupuk membutuhkan waktu yang lama Proses awalnya adalah melalui pengurayan oleh mikroorganisme Kotoran ayam mengandung banyak unsur N, P, dan K Unsur protein yang masih tersisa pada kotoran ayam akan mengundang banyak mikroorganisme datang Seperti bermacam jenis kumbang, lalat, bakteri, hingga hewan-hewan mikroorganisme lain yang ukurannya sangat kecil Dengan adanya mikroorganisme ini Nantinya mereka akan membantu proses pengurayan kotoran ayam ini menjadi partikel yang lebih kecil Sehingga kotoran ayam ini yang tadinya basah dan lembek Kotoran ayam ini nantinya akan menjadi remah Melalui proses dekomposisi Kotoran ayam pun akan berubah menjadi seperti tanah kembali dengan unsur hara yang melimpah Kita bawa kotoran ayam ke kandang magot Lalu proses yang saya lakukan ini adalah mempercepat terjadinya pengurayan kotoran ayam Dengan cara biologi Yaitu pengurayan langsung oleh hewan pengurai kotoran Menggunakan bantuan hewan yang disebut magot BSF Magot-magot ini yang nantinya akan mengurai kotoran ayam ini menjadi pupuk organik yang disebut kasgot Atau bekas magot Proses pengurayan sangat cepat Dalam beberapa hari saja kotoran ayam akan terurai oleh magot-magot ini menjadi partikel yang lebih kecil Tentunya partikel ini adalah bekas makan magot Magot BSF yang saya gunakan adalah magot yang berumur 7 hari Di umur ini magot BSF akan sangat lakus memakan apa saja berunsur organik dengan sangat cepat Ini adalah kasgot yang mana kasgot ini berasal dari kotoran ayam Teksturnya sangat remah, masih lumayan basah Pupuk kasgot ini masih membutuhkan satu proses lagi untuk dijadikan sebagai pupuk tanaman Tinggal dikeringkan agar kadar airnya berkurang Dan agar untuk menghilangkan patogen-patogen berbahaya yang masih tertinggal pada kotoran ayam Ciri-ciri pupuk kasgot yang sudah siap digunakan adalah seperti ini Ini sudah tidak panas Sudah mengalami proses dekoposisi Kalau Anda menaruh kasgot di dalam plastik resek atau di dalam karung Jika dipegang bagian bawah masih terasa panas Maka itu ciri-ciri kasgot yang masih belum siap pakai Jika sudah dipegang tidak terasa panas Suhu dingin, suhu ruangan Maka pupuk kasgot sudah siap digunakan Itu artinya pupuk kasgot sudah matang Kotoran ayam ini diberi langsung ke wadah pembesaran magot Setelah 1 hingga 2 hari Kalau paman biasanya cuma 1 hari saja Kotoran ayam ini akan mengering Selama magot belum menghitam Magot akan selalu makan Jadi jika kotoran ayam habis Tinggal diberikan lagi saja Mudah bukan? Kotoran ayam yang dikomposisi menggunakan magot dengan cara seperti ini Hanya butuh waktu 2 hingga 3 hari saja Sisanya bisa dijemur kering hingga pupuk kandang siap digunakan Dan cara ini tidak perlu menunggu lama sampai berbulan-bulan Untuk mengkomposkan kotoran ayam Itu dia tadi cara paman mengatasi kotoran ayam di kandang ayam petelur Selain kotorannya menjadi pupuk yang bernilai ekonomis Kita juga bisa memanen magot-magotnya sebagai pakan alternatif Yang mana ini bernilai ekonomis juga Bisa menjadi sumber pendapatan Di samping kita menjual telur ayamnya Semoga video ini dapat bermanfaat Pak Manjabros pamit dulu Kita berjumpa di video selanjutnya Dengan pembahasan lainnya Salam sukses Sobat Tenak semua Barakallahu Wikm Terima kasih telah menonton